Pemaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah Kolaka Utara menambah satu armada mobil pemadam kebakaran. Dari catatan dinos kebakaran Kolaka Utara hingga Juni 2024, ada 21 musibah kebakaran di Kolaka Utara. Seharusnya, setiap kecepatan harus ada satu unit mobil damkar yang selalu siaga. Namun faktanya, saat ini pos damkar di Kolaka Utara masih dua. Di zona utara mencakup Batu Putih dan selatan wilayah Rante Angin. Rencaranya, satu mobil damkar yang baru akan disiagakan di kecepatan Batu Putih. Alhamdulillah kita hari ini menghasilkan satu unit damkar. Dan unit damkar ini melengkapi dari dua yang kita sudah punya, sekarang sudah berada di tiga. Dengan target pelayanan, kita kan ada 15 kecamatan. Dengan komposisi, lima kecamatan itu satu unit damkar. Jadi kita insya Allah akan terus berusaha untuk memiliki standar pelayanan itu. Tidak ada dua lagi, dua lagi unit damkar yang kita akan membayarkan. Tapi, saya selalu ingin berikan kebekanan bahwa kebakaran adalah bukan sebuah peristiwa yang tinggal. Tapi ada penyebabnya. Karena itu mari kita fokus kepada upaya melakukan mitigasi terhadap kecegahan. Sehingga saya mendekankan kepada prospek yang itu MSSA itu tadi ya. Temp mitigasi, S itu adalah siaga, S itu adalah skin, dan A itu adalah mitik apapun. Semoga dengan kerangka ini, kepalanya-kepalanya sekitar selalu fokus. Yang lebih penting itu adalah upaya untuk kita. Dinas Kebakaran diminta lebih mengedepankan langkah preventif atau mitigasi agar meminimalisir kebakaran yang terjadi. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara.